Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam bertemu lagi bersama saya master blogger video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan atau memasukkan blog kita ke google webmaster tools nah ini adalah dashboard google webmaster seperti yang anda lihat bahwa belum ada situpun blog atau situs yang saya tambahkan disini dan saya ingin menambahkan situs atau blog master blogger saya ini ke google webmaster nah caranya adalah dengan memasukkan link blog yang ingin kita tambahkan misalkan blog saya ini yaitu masterblogger.blogspot.com kita kita copy link ini kita copy kita cut seterserah lalu di dashboard google webmaster kita klik tambahkan property kita terlebih dahulu kita pastikan disini dulu link blog kita kita pilih website dan klik add a property atau tambahkan property nah selanjutnya kita diminta untuk memverifikasikan kepemilikan blog kita ini disini terdapat beberapa cara yang pertama menggunakan verifikasi melalui html dan juga cara alternatif lainnya dengan domain name provider dan yang lainnya tapi disini kita lebih baik memilih yang signifikasi melalui html saja karena itu lebih gampang caranya seperti ini kita klik disini oh bukan maaf kita klik di disini nah di html kita copykan html ini dan kita letakkan di atas script atau kode body di html blog kita atau di bawah head nah caranya seperti ini kita klik di template blog kita kita pilih edit html lalu kita cari kode head nah ini adalah kode headnya bisa lihat nah kita letakkan kode tadi di bawah tepat di bawah kode head tersebut kita klik paste disini nah seperti ini ini kode google site verification lalu kita klik simpan template atau save template nah setelah kita simpan maka kita akan kembali lagi ke dashboard google webmaster tadi lalu kita klik verifikasi nah telah berhasil maka akan tampil akan keluar tampilan seperti ini klik continue nah oke nah sampai disini kita telah berhasil menambahkan sebuah website kita di halaman webmaster nah begitu tampilannya nah untuk selanjutnya mengenai pembuatan data situs dan yang lain lainnya silahkan silahkan lihat di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati